Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Katak, katak, bila katak itu dimasukkan ke dalam sebuah, bukan tempurung, ke panci yang airnya dingin, taruh di panci, airnya dingin, kemudian pancinya taruh di kompor, nyalakan kompornya pelan-pelan. Oke, air di situ asalnya dingin, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan katak itu akan mati dalam mendidihnya air. Oke, itu jalannya pelan-pelan, tapi kalau katak dilemparkan ke panci yang airnya mendidih, dia langsung lompat. Dia langsung lompat, tapi kalau dipanaskan pelan-pelan, dia mati mendidih. Bila ada satu hari di mana muncul angka kualitas udara sangat buruk di hari itu, tapi di hari-hari sebelumnya, di hari-hari sesudahnya, itu kita menemukan kondisi yang landai. Pasti ada sesuatu hari itu. Bila kondisinya itu terburuk selama dua bulan setiap hari, berarti ada yang salah di kota kita ini. Tapi bila ada satu hari di situ buruk sekali, kemudian hari-hari berikutnya, itu kembali seperti normalnya Jakarta, pasti ada sebuah peristiwa yang terjadi di hari itu. Nah, yang perlu kita lihat adalah bahwa kualitas udara itu tidak ada pembatasan KTP administrasinya. Tidak ada. Jadi, ada memang emisi dari dalam. Dajjal itu ada lawannya, Imam Mahdi. Oh, lawan Dajjal itu Imam Mahdi. Itulah maka Abah sudah deklarasi, 2024 memenangkan Anies Baswedan. Salam Presiden 2020. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini aklamu minallah malakan. Semua sedunia. Kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia, dua lupa. Dajjal. Imam Nabawi, Aksa. Imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk Presiden, dua lupa. Dajjal. Karena, Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rasid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Jai Haji Anies Rasid Baswedan. Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Tapi, saya ingin sampaikan begini. Saya, lagi-lagi. Saya mencoba dalam keputusan itu pakai kriteria, Pak. Supaya predictable. If you make decision, you really have to have kriteria. Sehingga keputusan-keputusan. Jadi, apa kriteria? Nomor nol. Yang itu, dulunya saya tidak memasukkan itu. Ya Tuhan yang maha pengasih, yang maha melepaskan, dan maha pemberi kecukupan. Berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang. Baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Bicara tentang ini, kalimat yang dipilih, di dalam mengungkapkan perasaan kebersamaan, itu adalah kalimat bineka tunggal ika. Dan kata kunci dari tiga kata ini, kata bineka tunggal ika, kata kuncinya bukan bineka. Kata kuncinya adalah tunggal. Kata kuncinya tunggal. Bineka yang satu itu. Karena ika itu bahasa Sansekerta. Nah, ini parah nih. Merujuk kepada iki, iku. Ika, merujuk kepada yang satu itu. Satu, menjadi sebuah kesatuan sebagai persenyawaan. Ini parah nih. Sampai kan ada tiga level di dalam manajemen. Pengelolaan kebijakan publik. Satu gagasan, diturunkan dalam bentuk narasi supaya bisa dipahami oleh semua, sehingga visi itu diketahui secara sama, simetris oleh semua. Lalu ketiga adalah eksekusi, karya. Karena itu ketika menjadi tiga kata, katanya adalah gagasan, narasi, karya. Tidak ada karya tanpa gagasan, tidak ada karya tanpa narasi. Sehingga apapun yang dilakukan, bisa dicari asalmu asalnya, dan dicari penjelasannya. Nah, itu yang kami sampaikan di sini adalah beberapa hal terkait dengan gagasan. Dan mengayomi pemelindungi rakyat dan kelekatan rakyat. Kepada TNI sebagai pengaruhnya yang tulang bunga negara. Dan sebagai negara dan agama yang bisa tinggal. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. People power. People power. People power. People power. Yang namanya antara people power ini kita berjalan dan insya Allah akan mengalir, menyebar, seluruh Indonesia. Jadi hari ini tidak ada pendidikan, tidak ada yang dengan saya. Bagaimana Mas Anies memandang perencanaan dan pembangunan IKN Ibu Kota Negara Nusantara? Terima kasih. Ini yang bakal jadi headline besok. Padahal kita mau bicara kota lebih luas. Bapak Ibu semua, kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses Bilgada. Dan di dalam Bapak Ibu mengelola program, Bapak Ibu tentu merasakan, sesuatu yang direncanakan dengan baik, memiliki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan. Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat, dengan sendirinya akan menggelinding. Dengan sendirinya akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota itu harus kerja keras pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Jadi, saya melihat, bila ini adalah rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Pasti. Pasti jalan terus. Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya? Apa ada masalah ya sebetulnya? Loh iya kan? Kok saya tidak ditanyain? Bagaimana dengan pangan murah? Betul gak? Bagaimana dengan subsidi BBM? Loh itu kok gak pernah ditanyakan? Tapi kalau IKN selalu ditanyakan ya? Apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya? Sesungguhnya gitu. Cukup sampai di situ jawaban saya. Saya mulai dari sumur resapan. Dulu Anda bilang bahwa ini akan merupakan solusi untuk mengurangi banjir di Jakarta. Tapi kemudian yang muncul ke permukaan kan sumur-sumur resapan yang hancur lebur, berantakan, dan merusak jalanan. Dan itu menjadi bahan tertawaan. Bagaimana Anda menjelaskan soal sumur resapan yang Anda anggap sebagai solusi mengatasi banjir Jakarta ini? Sumur resapan adalah solusi. Itu adalah masa depan. Konsep Spon City adalah konsep yang sekarang diadopi di semua kota-kota besar dunia. Ini adalah hal tersebut. Terkait yang mencaran Pak Presiden, Pak Anis, yang terkait pembengarangan makhluk. Alhamdulillah kita bersyukur Silaturahmini kejalan lancar Terima kasih Sesuatu yang direncanakan dengan baik Memiliki dasar yang kuat Dia tidak perlu otot politik Untuk bisa dilaksanakan Sesuatu yang punya dasar kuat Dan baik dirasakan masyarakat Dengan sendirinya akan menggelinding Dengan sendirinya akan menggelinding Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat Kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa Maka wali kota itu harus kerja keras Pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan Betul tidak? Jadi saya melihat Bila ini adalah rencana yang baik Ya pasti jalan terus Pasti Pasti jalan terus Infrastruktur yang dibangun Adalah salah satu infrastruktur paling rumit Yang pernah dikerjakan Dimana harus mengangkat Sebuah atap Yang beratnya 36 ribu ton Ini parah nih Sama seperti mengangkat 24 ribu mobil Ini parah nih Bersama Atapnya itu dibangunnya di bawah Sudah jadi terus atapnya diangkat ke atas Beratnya berapa? 3.900 ton Nah ini parah nih 3.900 diangkat ke atas Nah ini Ekivalen dengan membawa 2.400 mobil Ini parah nih Jangan naik ke atas Bersamaan Bayangkan naikkan itu Hadis Adis Basadan lagi pusing Bukan Bukan pusing mikirin Cawapres Dia lagi pusing Mikirin Visi Mizi Tagline perubahan minimal Harus mikirin Yang baru apa Yang mesti dikoreksi apa Yang mesti dihentikan apa Yang mesti dilanjutkan apa Pusing dia Lagian Gak mau lihat Itu dua calon lawannya kan Melanjutkan program Pak Jokowi Nanti itu dua-duanya Kalau pas daftar ke KPU Tinggal diserahkan aja Visi Mizi Pak Jokowi Tunggu 2019 Gak musik Busing-busing itu Masa adis sih Busing kok Dibikin-bikin Ya oke lah Buat Indonesia Ya Ya Gimana lagi ya Hidup perubahan Ya gak Ya gak